Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kemisa? Senang sekali saya Sri Mulyawati bisa kembali Menjumpai Anda tentunya dalam Stock Show dan kali ini Kita akan membahas mengenai Arah pengembangan UIN dan taukah kalian Kalau UIN Jakarta itu akan mengembangkan Ke sisi riset dan Universitas kelas dunia dan Kali ini saya tengah bersama Orang nomor satu di UIN Jakarta yaitu Prof. Dede Roshada sebagai Rektor UIN Jakarta Apa kabar nih Pak? Baik Langsung aja nih Pak ya Prof. Dede kan Rektor baru nih Nah kira-kira apa nih tantangan terbesar UIN Jakarta kali ini? Banyak Yang pertama tantangan UIN Jakarta itu adalah Bagaimana kita Mempersiapkan Management Untuk supaya bisa melayani Mahasiswa-mahasiswa mahasiswa 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 negara Mahasiswa-mahasiswa internasional Dan juga mendorong mahasiswa dalam itu menjadi global society Jadi kita mempersiapkan bagaimana mahasiswa Indonesia itu Itu ke depan bukan lagi menjadi masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia Itu kan perlu management Dari mulai kurikulum, pembelajaran sampai bagaimana membuat worldview bagi para mahasiswa Kemudian yang kedua tantangan yang kedua adalah SDM SDM yaitu SDM dosen Di mana mereka harus mempunyai view yang sama Harus mempunyai worldview yang sama dengan kita Bagaimana mereka bisa melayani mahasiswa-mahasiswa di luar Dan bagaimana bisa mendorong mahasiswa dalam itu menjadi global society Itu kan Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa ini kan Ketika kita kuliah itu kan harus diberitahu bahwa Anda itu akan masuk di market internasional Tahun 2013 kita sudah menjadi open market di seluruh negara Asia Nanti tahun 2020 akan menjadi open market di Asia Pasifik Akan masuk ke Korea, masuk ke Jepan dan sebagainya Nah ini kan itu harus dengan dosen Dari mulai kurikulumnya, kemudian dosennya Dosen harus punya pandangan seperti itu Dan juga dosen harus mempersiapkan mereka dengan skill Terus selalu tiga saya katakan Yang pertama education Yang kedua language Dan yang ketiga culture Yang ketiga itu Intinya tiga itu Education itu artinya maksudnya apa? Education itu adalah kurikulum yang kita siapkan Memang betul-betul untuk bisa masuk ke market-market itu semuanya Karena seluruh mahasiswa undergraduate students Mahasiswa undergraduate students itu adalah mahasiswa S1 di kita namanya Itu harus bisa masuk ke labor market Harus masuk ke pasar kerja Apapun kerjaannya Anda sebagai jurnalis atau masuk ke jurnalis Nah tapi pekerjaan Anda bukan hanya di Indonesia Di Jakarta, Surabaya, Bandung Tapi juga lah di Hanoi Siapa untuk ke Iya harus siapa Tidak cuma di Indonesia 2020-2021 Anda harus bisa bekerja di Korea Selatan Oke Harus bisa bekerja di Tokyo Terus bekerja di Guangzhou Itu adalah market Anda semuanya Karena itu open market untuk kita semuanya Nah itu dosen harus mempersiapkan itu semuanya Dari mulai persiapan kurikulumnya Kemudian pembelajarannya Bagaimana persiapkan itu semuanya menjadi global society lah Dan yang kedua adalah language Bahasa Dan kita tahu bahwa Bahasa ASEAN dan Asia Pasifik itu kan tidak bahasa Perancis Bahasa Inggris Bahasa Inggris iya Bahasa Inggris Oleh itu harus bisa mengapresiasi itu Dan harus melatih itu semuanya Makanya saya berkehendak Saya berkehendak Yang belum jadi keminjakan Bagaimana Inggris itu menjadi bahasa kedua di kampus ini Bukan jadi foreign language lagi Tapi sebagai second language Ada Inggris yang sebagai bahasa ibu Ya kuda bahasa Inggris Yang misalnya bahasa Inggris bahasa kedua itu apa Bahasa dimana kita kuliah Dimana kita ngobrol Dimana kita di kafetaria Dimana kita di kos-kosan Bisa menggunakan bahasa Inggris Bisa menggunakan bahasa Inggris Oke jadi tidak cuma bagian atas Tapi dari bawah sampai atas pun harus 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 memiliki kesedaran Kenapa? Karena Anda akan masuk menjadi global society tahun 2020 Semuanya Emang fokusnya apa aja nih Prof Ada gak sih spesifikasi ini lebih fokus ke sini gitu Maksudnya yang 4 kali dikembangkan nanti buat kelas dunia Bagaimana mempersiapkan ketika Anda akan menjadi seorang professional workers Itu kan tidak hanya skill yang harus kita punya Tapi juga language yang harus kita punya Culture juga harus kita punya Behavior juga harus kita punya Dengan demikian saya tidak bisa fokus ini saja Semuanya harus kita secara kompresi harus kita persiapkan secara simultan Ya jadi arah pengembangan ini tadi kan fokusnya di tiga itu kan ya Pak Ya betul Nah semua fakultas itu Dan di semua fakultas termasuk yang ilmu murni itu harus punya skill Seperti belajar tafsir hadis Belajar perbandingan agama Akhidat filsafat Sastra itu kan ilmu murni semua Bukan ilmu skill yang akan masuk ke labor market Tapi mereka itu diamanahkan oleh PRP no.8 tahun 2012 itu harus punya skill Pada saat itu maka dimungkinkan mereka itu mempunyai skill di luar keilmuan produknya Kira-kira skill seperti apa Pak Pak? Buat ilmu murni seperti itu? Ya kita akan siapkan disini Terserah nanti kesepakatan dengan para dekan Tapi kira-kira mereka harus punya skill yang akan masuk ke labor Apakah dia sebagai perlengah marketing Apakah dia sebagai tenaga teknik industri pengolahan apa gitu Ya kayak gitu Jadi nanti tergantung pada skill yang kita punya Supaya mereka bisa masuk ke market Dan tantangan yang ketiga Tadi kan bicara tantangan ya Tantangan UIN Tantangan UIN itu yang pertama tadi itu sual management Yang kedua SDM itu infrastruktur 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 kapus kita kan sekarang ini masih sangat sempit Iya Dengan mahasiswa 22 ribu Dengan motor per hari ada 16 ribu motor disini kan Dengan mobil atau sekian ratus setiap hari saya sangat-sangat crowded Jadi oleh saat itu maka kemudian ke depan kita harus juga membuat infrastruktur ini Dan kita akan membuatkan perluasan-perluasan kapus Supaya masa lebih nyaman dia keluar disini Kira-kira apa akan tercapai itu? Ya insya Allah oleh tahun 2016 kita akan mulai Karena tahun 2016 sekarang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan semuanya Baik proposalnya, desainnya, segala macam Lalu bagi tempat kita bisa eksekusi Sehingga kemudian semuanya bisa nyaman lah Mahasiswa nyaman kuliah, dosen nyaman bekerja Dia punya ruang bekerja yang cukup baik Kemudian juga punya perusahaan yang cukup representatif Sehingga dosen tidak lari kemana-mana untuk mencari bahan informasi Dan bandwidth internet juga harus kuat Supaya mahasiswa juga download bahan-bahan itu tidak terlalu susah Itu semua adalah infrastruktur Jadi untuk menjadi mas ke perguruan tinggi yang ada di Jakarta Yang betul-betul ini kan perguruan tinggi di Jakarta Ini perguruan tinggi dekat dengan kota pemerintahan Maksudnya kan jauh lebih well prepared daripada perguruan tinggi yang ada di jauh sana Oleh itu infrastruktur harus kita persiapkan Jadi infrastruktur sangat penting karena itu ke ujung ya? Sangat penting Untuk terbantuk ke peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan rekumnis dari UIN kita Oke ya Prof Nah, setelah kerjaan kemana-mana kita akan berbincang lagi dengan Prof Duda setelah yang satu ya Terima kasih Terima kasih